Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita Di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya yang paling utama kita bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua Yang dengan nikmat tersebut kita bisa manfaatkan Untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Dan kita bisa terus mempelajari agama Islam ini Yang dengannya kita bisa beramal dan mendapatkan ridha Allah SWT Demikian pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya, para sahabatnya Demikian juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik Sampai hari kiamat gelap Semoga kita menjadi umatnya Yang senantiasa gemar dan semangat Untuk mempelajari agama Islam Mengamalkannya Serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin Al-Amin O muslimin Para pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentunya tidak bosan-bosan kita mengulangi Bahwasannya Pelajaran kita adalah pelajaran yang sangat penting Karena dia berkaitan tentang fondasi di dalam agama kita Tema tentang Tauhid adalah tema yang amat sangat besar Yang merupakan misi diutusnya para Rasul Merupakan misi diturunkannya kitab-kitab Yaitu agar kita beribadah kepada Allah SWT Sungguhtlah kami utus Di setiap kaum itu Utusan-utusan Rasul-rasul Agar mereka semua menyerukan Kepada umatnya Untuk beribadah hanya kepada Allah Dan meninggalkan semua Tauhid Semua peribadatan-peribadatan Kepada selain Allah SWT Semua para Nabi dan Rasul Ini adalah dakwa mereka Dakwa Tauhid Menunjukkan urgensinya Kepentingannya Bagi umat manusia Oleh karenanya Wasiat Untuk diri pribadi dan kaum muslimin Untuk benar-benar Mempelajari pelajaran kita ini Fokus Mempelajarinya Fokus membaca kitab-kitab penunjang lainnya Karena dia merupakan tema besar Pisi besar yang dibawakan oleh Para Nabi dan Rasul Kaum muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Pertemuan sebelumnya Kita membahas Suatu tema yang berkaitan tentang Rukiyah Dan juga Tamimah Hukum-hukum yang berkaitan tentang Rukiyah Demikian pula dengan Tamimah Adapun Rukiyah Merupakan bacaan-bacaan Yang merupakan sebab Untuk mendapatkan Kesembuhan Dari Allah SWT Maka dia merupakan salah satu sebab Yang dibolehkan di dalam syariat kita Untuk Mengangkat Balak ataupun penyakit Yang ditimpa oleh seseorang Maka Kata para ulama disebutkan Setidaknya harus memiliki beberapa syarat Supaya Rukiyah itu Dibenarkan oleh syariat Yang pertama Hendaknya Bacaan-bacaan Rukiyah itu Diambil dari Ayat-ayat suci Al-Quran Ataupun doa-doa dari Nabi SAW Bukan dari luar Al-Quran Ataupun dari luar Hadis Nabi SAW Itu yang pertama Yang kedua Hendaknya Bacaan-bacaan Rukiyah tersebut Menggunakan Bahasa Arab Bahasa yang Jelas Bukan sekedar Komat-kamit di Lisan saja Yang tidak memiliki makna Itu yang kedua Dan yang ketiga Yang cukup penting Yaitu Keyakinan bahwasannya Rukiyah itu Hanyalah sebab semata Ada pun yang mengangkat penyakit Yang memberikan kesembuhan Itu adalah Allah SWT Ini harus diyakini Oleh orang-orang yang Menggunakan Sebab yang satu ini Yaitu Rukiyah Jadi tiga sebab ini Ataupun tiga syarat ini Harus ada pada Rukiyah Supaya dia Menjadi Dibolehkan di dalam syariat kita ini Kemudian Yang berkaitan tentang Tamimah Maka Dia adalah Gantungan-gantungan Kalung-kalung Gelang Dan yang semisal dengan itu Yang dipakai Dengan tujuan untuk Mengangkat Balak Penyakit Musibah Dan yang semisal dengan itu Ataupun menolak Kedatangannya Maka Walaupun ada sedikit Khilab diantara Para Para salab Tentang hukumnya Sebagian mengatakan Itu haram Mutlak Tidak ada yang namanya Tamimah Kecuali itu diharamkan Ada sebagian yang Mengatakan Apabila Tamimah itu Terbuat dari Bacaan-bacaan Al-Quran Maka dia Dibolehkan Namun yang paling sahih Yang paling benar Bahwasannya Tamimah itu Mutlak Diharamkan Tidak dibolehkan Sekalipun Dengan menggunakan Ayat-ayat Al-Quran Menggantungkan Ayat-ayat suci Al-Quran Dengan tujuan Yang telah kita sebutkan tadi Maka yang benar Itu juga tidak diperbolehkan Karena dapat Menjadikan pelakunya itu Akan meremehkan Al-Quran Bisa jadi Dia akan masuk Ketempat-tempat yang Tidak baik Ataupun tidak bersih Sementara dia membawa Ayat-ayat suci Al-Quran Maka terkandung Dalam keadaan tersebut Dia telah meremehkan Al-Quran Dan bahwasannya Al-Quran itu Diturunkan Untuk dibaca Ditadab buri Dan juga diamalkan Bukan untuk tujuan Tujuan Selain daripada itu Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Ada pun pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Yang berkaitan tentang Tabarruk Ya Yaitu Ngalap berkah Mencari berkah Menulis Menuliskan Judul bab Manta barraka Bishajarin Aw hajarin Wanahwi hima Hukum Orang-orang yang Bertabarruk Kepada batu-batu Ataupun Pohon-pohon Ataupun yang semisal Dengan itu Ya Ini adalah Pembahasan yang cukup penting Mengingat Masih banyak Kita temui Kita melihat Ataupun kita mendengar Sebagian kaum muslimin Itu Bertabarruk Mengalap berkah Ya Kepada hal-hal yang Tentunya Tidak ada dalil Yang memerintahkan Untuk Seseorang mencari berkah Pada tempat tersebut Karena Mari kita Benar-benar Mempelajari Tema ini Semoga bisa menjadi Ilmu bagi kita Yang bisa kita amalkan Dan mudah-mudahan Kita bisa mendakwahkannya Di tengah-tengah umat Kaum muslimin Yang dirahmati Alay Allah Subhanahu wa ta'ala At-tabarruk Ngalap berkah Artinya Seseorang Tolabul barakah Mencari ataupun Memintah berkah Dan mengharapkan Keberkahan itu Dia dapatkan Ya ini Arti daripada At-tabarruk Ngalap berkah Mencari berkah Sementara berkah itu sendiri Adalah Ziyadatul khair Bertambahnya Kebaikan Karena Karena Orang-orang yang mencari Berkah Tabarruk Ngalap berkah Sebenarnya dia ingin mencari Kebaikan Entah itu mencari Pertambahan Riski Entah itu mencari Kesehatan Kesembuhan Ataupun Meminta umur yang panjang Intinya adalah Kebaikan Kebaikan Ya Maka Kita akan Bacakan Hal-hal yang berkaitan Tentang hal tersebut Namun sebelum kita Jauh ke dalam Ya Membahas Dalil-dalil yang dibawakan Oleh penulis Sedikit catatan Yang perlu kita Perhatikan Bahwasannya Para ulama Telah Mengklasifikasikan Barakah itu Setidaknya Terbagi menjadi Dua bagian Ya Ada yang namanya Barakatun Zatiyatun Dan ada yang namanya Barakatun Ma'nawiatun Barakah Zatiyah Adalah Keberkahan Yang ada Pada satu Zat Ya Keberkahan Yang terdapat Pada satu Zat Dan ini Tidak Ala ada Kecuali ada Hanya pada Diri Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Artinya Zatnya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Itu Penuh dengan Keberkahan Karenanya Kita sering Mendapatkan Riwayat Bahwasannya Sebagian sahabat Itu Mereka Berebutan Bekas Suduk Nabi Mereka Berebutan Ingin Memeluk Nabi Mendapatkan Bau Keringatnya Dan seterusnya Karena Memang Zat Nabi Itu Ada padanya Keberkahan Sampai pun Air liurnya Mengandung Keberkahan Dan Ini Khusus Pada Zat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tidak ada Barakah Zatiyah Di Muka Bumi Ini Kecuali Hanya Ada Pada Diri Rasul Allah Sallallahu Alayhi wasallam Insyaallah Akan kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Cidak Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Yama Ba'du Qaw muslimin Yang dirahmati Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali lagi Kita melanjutkan Pengajian Kita Masih di dalam Pembahasan Syarah Daripada Kitab Ya pada Kesempatan Ini Tema Kita Berkaitan Tentang Hukum Bertabarru Hukum Mencari Keberkahan Ya Setelah Kita katakan Bahwasannya Permasalahan Ini adalah Permasalahan Yang penting Permasalahan Yang Banyak Masih Sebagian Komuslimin Yang Belum Memahaminya Maka Kita katakan Bahwasannya Para ulama Telah Membagi Bahwasannya Keberkahan Itu Setidaknya Dibagi Menjadi Dua Bagian Ya Yang Pertama Barakatun Zatiyatun Wabarakatun Maknawiatun Yang Pertama Berkah Yang Ada Pada Zat Ya Kemudian Yang Kedua Berkah Secara Makna Ya Berkah Secara Zat Ini Hanya Ada Pada Diri Rasulullah Sallallahu Wabarakatun Dalam Ertian Zat Nabi Itu Mengandung Keberkahan Dan Karenanya Kita Dapatkan Riwayat Riwayat Para Sahabat Itu Berebut Mendapatkan Air bekas Nabi Sallallahu Wabarakatun Bekas Huduk Nabi Karena Memang Pada Zat Diri Nabi Sallallahu Wabarakatun Terkandung Padanya Keberkahan Sampai Pun Keringatnya Sampai Pun Air Liurnya Itu Mengandung Keberkahan Dan Ini khusus Hanya Ada Pada Zat Nabi Sallallahu Wabarakatun Ya Yaitu Keberkahan Pada Zat Tidak Ada Di Muka Bumi Ini Yang Memiliki Keberkahan Secara Zat Kecuali Hanya Ada Pada Diri Nabi Sallallahu Wabarakatun Dan Keberkahan Itu Bisa Berpindah Yang Tadinya Ada Pada Diri Rasulullah Tetkala Orang Mengambilnya Mendapatkannya Maka Dia Akan Mendapatkan Keberkahan Tersebut Berpindah Keberkahan Tersebut Kepada Orang Yang Mendapatkannya Itu Yang Pertama Yang Kedua Keberkahan Secara Makna Ya Misalnya Al-Quranul Karim Al-Quran Terkandung Padanya Keberkahan Ya Namun Bukan Secara Zat Bukan Zat Al-Quran Itu Yang Bisa Mendatangkan Keberkahan Dalam artian Bukan berarti Seseorang Yang Mengusap Ngusapnya Ya Membawanya Kemana-mana Dan Dia Berkeyakinan Mendapatkan Keberkahan Bukan Demikian Ya Akan Tetapi Keberkahannya Itu Tadkala Seseorang Membacanya Menghapalnya Mempelajarinya Dan Mengamalkannya Ataupun Mendakwahkannya Maka Pada Waktu Itu Dia Akan Mendapatkan Keberkahan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Karena Karena Dia Masuk Dalam Kategori Keberkahan Pada Maknanya Demikian Pula Bulan Ramadhan Dan Bulan Yang Lain Yang Disucikan Di Dalam Agama Islam Ini Maka Terkandung Padanya Keberkahan Juga Namun Keberkahan Secara Makna Saja Dalam Artian Ketika Seseorang Maksimal Dia Beribadah Di Dalam Bulan Ramadhan Maka Dia Akan Mendapatkan Keberkahan Ya Ataupun Dua Kota Suci Ketika Seseorang Berusaha Dan Beramal Dengan Banyak Di Dua Kota Suci Ini Dia Akan Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Jadi Intinya Keberkahan Itu Terbagi Menjadi Dua Keberkahan Secara Zat Ataupun Keberkahan Secara Makna Saja Kemudian Perlu kita Garis bawahi Juga Bahwasannya Keberkahan Itu Adalah Perkara Yang Ghoib Tidak Ada Yang Mengetahuinya Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Menetapkan Suatu Benda Suatu Zat Suatu Tempat Suatu Zaman Itu Berkah Kecuali Dia Telah Memiliki Dalil Baik Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Tidak Boleh Seseorang Menghukumi Suatu Benda Itu Mengandung Keberkahan Suatu Tempat Ada Padanya Keberkahan Kecuali Dia Punya Dalil Karena Apa? Karena Keberkahan Itu adalah Perkara Yang Goib Sementara Perkara Yang Goib Itu Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Telah Mendapatkan Kabar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Kita Tidak Bisa Mengatakan Aku Beri Engkau Keberkahan Tidak Bisa Kita Hanya Bisa Mengatakan Barakallahu Fik Semoga Allah Memberikan Keberkahan Kepadamu Karena Memang Keberkahan Itu Mutlak Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Keberkahan Dan Tidak Ada Yang Tahu Suatu Zat Itu Mengandung Keberkahan Atau Tidak Kecuali Telah Mendapatkan Kabar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaum Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Bacakan Beberapa Dalil Yang Dibawakan Oleh Penulis Untuk Menjelaskan Tema Yang Besar Ini Permasalahan Mengalap Berkah Mencari Berkah Yang Pertama Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surat An-Najam Ayat Ke 19 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Apa Yang Kau Ketahui Tentang Lata Dan Uzza Bagaimana Kalian Kok Bisa Kalian Menyembah Berhala Berhala Tersebut Allah Mengingkari Peribadatan Kau Musyrikin Kepada Alata Wal Uzza Alat Yaitu Sebenarnya Asalnya Adalah Batu Yang Besar Batu Putih Yang Besar Yang Mana Ada Seseorang Terdahulu Pada Zaman Dahulu Dia Biasa Mengaduk Adonan Untuk Orang-orang Yang Berhaji Di Sisi Ataupun Di Atas Batu Tersebut Maka Tadkala Dia Mati Orang-orang Pun Berbuat Gulu Kepadanya Berlebihan Sehingga Tempat Tersebut Pun Di Ibadah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Kata-kata Alata Yang Orang-orang Terdahulu Sembah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Uzza Asalnya Itu adalah Pohon Di Lembah Antara Kota Mekah Dengan Ta'ib Yang Juga Diibadahi Oleh Orang-orang Quraish Dan Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Dan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inkari Peribadatan Mereka Karena Karena Itu adalah Peribadatan Yang Tidak Tepat Yang Tidak Benar Peribadatan Yang Diterima Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Peribadatan Yang Khusus Untuk Allah Semata Ya Ta'um Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dalil Yang Berikutnya Yang Dibawakan Oleh Penulis Yang Merupakan Dalil Penting Yang Harus Kita Ketahui Dari Nabi Kita Sallallahu Wala Sallam Ini Adalah Cerita Yang Sedikit Agak Panjang Yang Berkaitan Tentang Hukum Mencari Berkah Dari Abu Wakid Dia Berkata Suatu Ketika Kami Keluar Bersama Dengan Rasulullah Hendak Pergi Ke Hunain Dan Kami Sebenarnya Itu Baru Masuk Islam Ya Masa Kekufuran Itu Masih Dekat Bersama Kami Baru Saja Kami Masuk Kedalam Islam Maka Kami Mengetahui Bahwasannya Orang-orang Mushrik Itu Mereka Punya Satu Pohon Khusus Yang Mereka Berdiam Diri Di Sana Kemudian Mereka Juga Menggantungkan Persenjataan Mereka Di Pohon Tersebut Cari Berkah Inilah Dia Disebut Dengan Pohon Zatu Anwad Pohon Yang Banyak Gantungan Gantungannya Maka Kami Pun Lewat Pohon Tersebut Melewati Pohon Tersebut Kemudian Kami Kami Berkata Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Rasulullah Buatkan Untuk Kami Zatu Anwad Pohon Untuk Gantung Gantungan Sebagaimana Orang-orang Mushrik Punya Pohon Tersebut Buatkan Juga Untuk Kami Ya Rasulullah Maka Apa Jawab Nabi Sallallahu Atas Permintaan Mereka Ini Meminta Sesuatu Yang Bisa Dijadikan Untuk Tempat Mencari Berkah Bekala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Allahu Akbar Ya Sebagai Bentuk Ta'ajub Nabi Atas Permintaan Mereka Yang Sangat Berbahaya Allahu Akbar Ya Innah Sunan Apa Yang Kalian Minta Itu Adalah Cara-cara Orang Terdahulu Demi Allah Apa Yang Kalian Minta Tadi Itu Sama Persis Seperti Permintaan Bani Israel Kepada Musa Alayhi Salam Persis Sekali Apa Yang Diminta Bani Israel Kepada Musa Mereka Minta Kepada Nabi Musa Buatkan Untuk Kami Tuhan Sebagaimana Mereka Punya Tuhan Tuhan Sungguh Kalian Adalah Kaum Yang Sangat Bodoh Bani Israel Minta Kepada Musa Untuk Dibuatkan Tuhan Disamakan Dengan Permintaan Sahabat Untuk Dibuatkan Pohon Untuk Mencari Keberkahan Karena Terkandung Di dalam Keduanya Itu adalah Bentuk Kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Nabi Mengatakan Latar Kabun Nasunana Mankana Qoblakum Sungguh Kalian Pasti Akan Mengikuti Cara Cara Orang Orang Sebelum Kalian Kalian Akan Ikuti Itu Ini adalah Hadis Yang Dikeluarkan Oleh At-Tirmidhi Wasahah Disahihkan Oleh Al-Imam At-Tirmidhi Kau muslimin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Intinya Intinya Nabi Nabi Keras Dalam Masalah Ini Nabi Tidak Katakan Oh Tidak Tidak Masalah Langsung Nabi Potong Allahu Akbar Kaget Nabi Atas Permintaan Mereka Itu Nabi Nggak Ada Basa Basi Kalau Masalah Kesirikan Ini Melenceng Dari Akidah Yang Benar Langsung Nabi Ingkari Kita Bisa Melihatnya Dari Ucapan Nabi Sendiri Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Yang Kalian Minta Itu Cara Cara Orang Terdahulu Kenapa Kalian Minta Seperti Itu Ini Menunjukkan Kepada Kita Kita Harus Benar Benar Memperhatikan Permasalahan Yang satu Ini Ini adalah Permasalahan Yang Sangat Berbahaya Mencari Berkah Ketika Dia Tidak Pas Tidak Pada Tempatnya Bisa Menjerumuskan Seseorang Kedalam Kubangan Kesirikan Oleh karena Yang penting Untuk Kita Terus Mempelajari Permasalahan Ini Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeddah Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Amma Ba'du Qom Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pengajian Kita Pasti Di Dalam Penjelasan Syarah Kitab Tauhid Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenugerahkan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Ilmu Yang Banyak Ilmu Yang Bisa Mengantarkan Kita Untuk Kita Bisa Beramal Untuk Kita Bisa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Bukan Hanya Sekedar Ilmu Yang Banyak Namun Ilmu Yang Bermanfaat Yang Dengan Kita Bisa Amalkan Ilmu Tersebut Ya Dan Kita Bisa Da'wahkan Di Tengah Tengah Umat Kau Muslimin Yang Dimuliakan Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Tema Kita Masih Berkaitan Tentang Bertabaruk Ngalap Berkah Mencari Berkah Mencari Kebaikan Ya Dan Ini Diatur Di dalam Syariat Kita Tengah Boleh Sembarangan Ya Bahkan Penulis Menghususkan Satu Bab Ini Khususus Untuk Menjelaskan Permasalahan Ini Ya Beliau Mengatakan Hukum Orang-orang Yang Mencari Berkah Pada Pohon-pohon Ataupun Pada Batu-batu Ataupun Yang semisal Dengan Itu Ya Sebenarnya Mu'alib Ingin Mengatakan Hukumnya Itu Adalah Syirik Namun Mu'alib Tidak Menuliskannya Supaya Seseorang Bisa Membaca Dan Dia Akan Mengetahui Dengan Sendirinya Ya Sebagaimana Dalil yang telah kita Bacakan Sebelumnya Yang mana Nabi Mengingkari Permintaan Para sahabat Yang pada Waktu itu Mereka Baru Masuk Kedalam Islam Mereka Minta Dibuatkan Pohon Yang Dengarnya Bisa Mencari Keberkahan Di sana Namun Justru Nabi Sallallahu Wala Sallam Mengingkarinya Dengan Keras Dengan Ucapannya Allahu Akbar Innah Sunan Ya Innah Sunan Walladhi Nafsi Biadih Hikama Kolaj Banu Israel Di Musa Permintaan Kalian Itu Sama Seperti Permintaan Bani Israel Kepada Musa Yang Intinya Sama-sama Terkandung Padanya Kesirikan Tidak Boleh Maka Nabi Pun Tidak Mengabulkan Permintaan Mereka Kau Muslimin Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Kalau Kita Melihat Keadaan Yang ada Di lapangan Yang ada Di Masyarakat Kalau Kita Boleh Jujur Masih Ada Kita Temui Sebagian Kom-Muslimin Itu Mengalap Berkah Pada Tempat-tempat Yang Tidak Disyariatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Itulah Kita Sebutkan Keberkahan Yang ada Pada Zat Itu Hanya Ada Pada Diri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Pada Selainnya Keberkahan Yang Bisa Berpindah Zatnya Itu Hanya Ada Pada Diri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Apabila Ada Hari Ini Orang-orang Yang Menciri Keberkahan Di Tempat-tempat Bersejarah Misalnya Di Makam-makam Yang Keramat Misalnya Maka Itu Tidaklah Dibenarkan Ketika Mereka Berkeyakinan Di Tempat Tersebut Ada Padanya Keberkahan Bisa Mengambil Keberkahan Bisa Berpindah Keberkahan Tersebut Dari Tempat Tersebut Kepada Dirinya Maka Kita Katakan Mana Dalil Keberkahan Adalah Perkara Yang Boib Sehingga Mereka 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 Mengatakan Bukankah Ini Adalah Kuburan Ataupun Makan Orang Yang Soleh Orang Yang Baik Orang Yang Telah Berjasa Dalam Islam Maka Kita Katakan Bukan Berarti Secara Otomatis Orang-orang Tersebut Bisa Memberikan Keberkahan Secara That Ada pun Orang-orang Soleh Yang Masih Hidup Maka Kita Bisa Cari Keberkah Dengan Cara Kita Menghadiri Majelis Ilmunya Mendoakannya Berziarah Ke rumahnya Ini Adalah Cara Cara Mendapatkan Keberkahan Mereka Karena Keberkahan Yang Ada Pada Diri Mereka Adalah Keberkahan Makna Wiyah Bukan Zatiyah Bukan Pada Diri Mereka Karena Telah Kita Katakan Zat Yang Ada Padanya Keberkahan Hanya Pada Diri Rasulullah Sallallahu Wollah Selainnya Itu Hanya Sifatnya Makna Wiyah Kita Bisa Mendapatkan Keberkahan Dari Orang-orang Soleh Misalnya Dengan Cara Kita Dekat Dengan Mereka Mendoakan Mereka Meminta Nasihat Dari Mereka Menziarahi Mereka Dan Yang Misal Dengan Itu Yang Dengarnya Kita Mendapatkan Keberkahan Bukan Dengan Mengelus Mengusap Mengusap Karena Tidak Ada Padanya Keberkahan Secara That Ya Ini adalah perkara Yang Urgen Perkara Yang Tersebar Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Ya Bisa Jadi Mereka Ya Terjerumus Kedalam Permasalahan Ini Karena Ketidaktahuan Mereka Ya Oleh Karenanya Nasihat Kita Untuk Terus Mempelajari Ya Tauhid Ini Karena Dia merupakan Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetkala Orang Salah Di Dalam Permasalahan Ini Dia Bisa Terjerumus Kedalam Kesirikan Dia Mencari Keberkahan Yang Bukan Pada Tempatnya Dan Dia Meyakininya Itu Adalah Kebenaran Ya Ini Adalah Perkara Yang Cukup Patal Ya Terlebih Lagi Apabila Yang Melakukannya Itu Orang Orang Yang Menisbatkan Dirinya Kepada Penjuru Agama Penyuluh Agama Dai Maka Ini Musibah Yang Besar Menunjukkan Kepada Kita Akan Lemahnya Tauhid Menunjukkan Kepada Kita Bisa Jadi Karena Lemahnya Dakwah Kita Kenapa Tersebar Praktik Praktik Yang Demikian Ini Bisa Jadi Karena Minimnya Kita Dalam Berdakwah Ataupun Dakwah Kita Tidak Kita Prioritaskan Dalam Permasalahan Tauhid Demikian Pula Menunjukkan Akan Lemahnya Tauhid Kau Muslim Keren Jangan Jangan Bosan Bosan Jangan Pernah Putus asa Untuk Terus Mempelajari Agama Islam Ini Karena Dia Merupakan Kunci Kebahagiaan Kunci Kebahagiaan Di dunia Dan di Akhirat Adalah Tetkala Seseorang Memahami Perkara Agamanya Mayuridillahu Bihi khairan Yufakkihu Fiddin Kata Nabi Sallallahu Wasallam Orang-orang Yang Allah Kehendaki Kebaikan Maka Allah Mudahkan Baginya Mempelajari Agama Islam Ini Paham Dia Agama Islam Melek Dia Hukum Hukum Syariat Ini Tau Dia Mana Yang Halal Mana Yang Haram Mana Yang Syirik Mana Yang Tauhid Itulah Orang-orang Yang Allah Kehendaki Kebaikan Padanya Kalau Kita Balik Maka Orang-orang Yang Tidak Kehendaki Kebaikan Maka Dia Akan Jahil Terhadap Masalah Agamanya Tidak Melek Terhadap Urusan Agamanya Tidak Tidak Paham Dia Mana Yang Syirik Mana Yang Tauhid Mana Yang Halal Mana Yang Haram Mana Yang Sunnah Mana Yang Bida'ah Ini Adalah Salah Satu Ciri Allah Tidak Kehendaki Kebaikan Pada Diri Seseorang Oleh Karenanya Kita Berhusun Zon Sambil Terus Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Mempelajari Agama Islam Ini Dan Pelajaran Yang Harus Kita Prioritaskan Adalah Permasalahan Tauhid Permasalahan Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Ini Sering Kita Ulang Ulang Namun Masih Banyak Juga Pembahasan Pembahasan Yang Harus Kita Perdalam Seperti Tema Kita Pada Kesempatan Kali Ini Hukum Bertabaruk Mencari Keberkahan Ya Maka Maka Kalau Kita Berikan Kesimpulan Keberkahan Itu Adalah Bertambahnya Kebaikan Dan Dia Itu Murni Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Artian Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Keberkahan Tidak Ada Yang Bisa Menentukan Suatu Zat Suatu Tempat Suatu Waktu Itu Ada Padanya Keberkahan Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Orang Yang Tidak Menempatkan Pencarian Keberkahan Tidak Pada Tempat Yang Benar Maka Dia Bisa Terjerumus Kedalam Kesirikan Ya Karena Penentuan Keberkahan Itu Murni Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Bisa Membuat Dan Menentukan Suatu Keberkahan Itu Ini Bukan Permasalah Akal Ya Bukan Permasalahan Perasaan Sehingga Dia Mengatakan Disini Mengandung Keberkahan Di Tempat Ini Mengandung Keberkahan Pada Hari Ini Ada Keberkahan Pada Benda Ini Ada Keberkahan Bukan Demikian Melainkan Perkaranya Kembali Kepada Dalil Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Kalau Ada Al-Quran Yang Mengatakan Suatu Benda Ini Mengandung Keberkahan Maka Kita Lakukan Kita Ambil Keberkahan Padanya Ya Namun Kalau Tidak Ada Maka Tidak Boleh Kita Menentukan Suatu Tempat Itu Ada Padanya Keberkahan Ya Karena Bahaya Yang Akan Timbul Berapa Banyak Orang Menghabiskan Waktunya Untuk Ngalap Berkah Mencari Berkah Padahal Tidak Ada Padanya Keberkahan Habis Waktunya Bahkan Bisa Jadi Habis Hartanya Untuk Mengeluarkan Dana Menuju Tempat Tersebut Ya Apa Ini Bahaya Tidak Memiliki Ilmu Habis Waktu Habis Tenaga Habis Harta Benda Untuk Melakukan Hal Yang Sia Sia Bahkan Bisa Mengundang Murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengundang Kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukankah Itu Merupakan Kesirikan Dan Kesirikan Merupakan Dosa Besar Yang Paling Besar Yang Mana Pelakunya Apabila Mati Tidak Dalam Keadaan Bertobat Kepada Allah Allah Tidak Akan Mengampuninya Tidak Akan Mengampuni Orang-orang Yang Melakukan Kesirikan Apapun Amalan Mereka Tidak Akan Bisa Menebus Kesalahan Mereka Yang Satu Yaitu Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Kita Agar Kita Tetap Terus Berada Di Dalam Akidah Yang Suhiha Di Dalam Tauhid Yang Murni Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Hari Kiamat Kalat Demikian Kiranya Kajian Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh